Intro Bagaimana proses selesai hari ini Pak? Seperti apa proses yang dilakukan di selesai hari ini? Ya, bukan masker ya. Terima kasih. Jadi hari ini Universitas Udayana menjalankan seleksi masuk Universitas Udayana bagi siswa kelas 3 SMK, SMA, Madrasa Haliah melalui jadwal prestasi mandiri. Ya, ini sudah lama dikoordinasikan oleh Bapak Wakil Rekor 1, bekerjasama dengan Wakil Rekor 3, dan tim yang tergabung di dalam. Dari awal sudah diumumkan ke masyarakat, nah kemudian banyak pendaptar, adik-adik calon mahasiswa, mendaftarkan mandiri, itu ada kurang lebih 400 orang dari seluruh Indonesia. Nah, kemudian dari pelamar itu tentu ada verifikasi administrasi. Kemudian dari seberapa, seleksi administrasi itu meloloskan 200 orang, jadi 50% yang tidak adik-adik calon mahasiswa karena keabsahan dari dokumen yang mereka miliki, tidak bisa dianggap, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian dari 200 orang itu, ini verifikasi secara mandiri oleh tim, nah kemudian hari ini dilakukan tes wawancara. Dan tes wawancara ini, pertama tentu mendapatkan informasi dan bukti-bukti secara faktual bagi seorang calon pelamar. Kemudian kita cocokkan dengan dokumen-dokumen yang di-upload di sistem, ya dengan dokumen asli. Nah, kita sesuaikan dulu dengan minat dan bakat mereka, prodi apa yang ditarget di Universitas Sudayana. Jadi di Universitas Sudayana ada 52 prodi, S0 dan S1, yang memungkinkan mereka diterima di salah satu prodi. Nah, itu yang pekerjaan kita, nah tentu selatan ketentuan itu akan diperlakukan sampai mereka akan diterima di prodi tersebut. Jadi, kita akan sesuaikan dengan daya kampung, kemudian kualifikasi untuk masuk menjadi mahasiswa baru di program studi tersebut. Itu yang ingin kita sampai. Nah, kemudian yang kedua saya ingin menyampaikan, ini program pertama kita di tahun 2022 ini, tentu masih banyak, ada kekurangan-kekurangan. Ya, akan kita lakukan operasi dan akan lakukan perbaikan di tahun-tahun yang akan datang. Saya ingat nanti di tahun-tahun yang akan datang, kami akan tetap melakukan program penerimaan mahasiswa baru tanpa tes, yaitu melalui jalur prestasi mandiri Universitas Sudayana, supaya masyarakat lebih menyiapkan diri putra-putrinya untuk masuk menjadi mahasiswa baru di Universitas Sudayana. Jadi, jalur ini akan kita satukan dengan jalur yang ketiga, yang pertama adalah SMA PDN, yang kedua SMA PDN, ketiga adalah jalur mandiri. Dan nanti kemana-kala ada adik-adik yang sudah melakukan seleksi, jadi paniknya akan merapatkan, kemudian akan ditentukan siapa yang berhak diluluskan di Universitas Sudayana. Dan pada saatnya nanti akan kami kirimkan dokumen, kalamat masing-masing sebagai dokumen bahwa mereka itu memiliki hak diterima di Universitas Sudayana, yang mana-kala ingin dimanfaatkan, karena kemudian pendaftar kembali tentu melakukan proses kelanjutan dan menjadi hal yang keharusan. Jadi, dengan diterima itu harus melakukan pendaftaran ulang menjadi mahasiswa baru tanpa melikuti registrasi ulang, itu dianggap mengundurkan diri. Terima kasih dan kami harapkan masyarakat membantu program Universitas Sudayana itu tidak ada masalah keberadaan, keadaan ekonomi masyarakat itu tidak ada umumannya, yang penting adik-adik itu berprestasi, terkama di prestasi tingkat nasional dan integrasi. Padahal sempat ini juga kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tim kami, yang dipilih oleh Bapak Wakil K2, Bapak Wakil K3, Besar-Sudo, para Wakil Dekan 3 di Universitas Sudayana, dan miruk pembahasah yang sudah bekerja keras untuk melakukan program. Terima kasih. Oke, lalu kita... Ini, lalu... Sampai jumpa.